Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya ingin menceritakan tentang Sesuatu yang sangat berguna bagi seseorang yang mungkin pada saat ini Mempunyai masalah dalam Perniagaan atau berdagang lah katakanlah seperti itu Jadi menurut saya kisah ini luar biasa hebatnya Ada 8 hal Yang harus kita perhatikan kata Rasulullah Pada waktu kita dalam berniaga Ini mungkin dalam bentuk doa Jadi kejadiannya seperti ini Pernah pada suatu pagi Rasulullah itu sholat duha Di masjid Nabawi Kemudian Rasulullah Melihat seorang pemuda yang setelah selesai sholat duha Tetapi beliau ini sangat gelisah Sangat gelisah sekali Kular kilir Sampai setelah Rasulullah Selesai sholat Rasulullah memanggil pemuda ini Dihampiri oleh Rasulullah Kenapa anda itu kok gelisah sekali Terus pemuda ini ngomong Rasulullah Masya Allah ya Rasulullah Saya ini Tidak enak hari ini Kelisah sekali Rasulullah Tidak enak sekali hari ini Kenapa kata Rasulullah Saya ini punya hutang Punya hutang Saya yang buat janji untuk bayar tanggal sekian Tetapi Pada waktunya saya tidak bisa bayar Kemudian pada waktu jatuh tempu tersebut Saya datangi Kemudian saya ngomong lagi dengan Sahabat yang baik ini katanya Minta maaf Hari ini gak bisa Nah kejadian ini Sudah berkali-kali ya Sudah berkali-kali Nah sampai hari ini Ya sampai hari ini Adalah jatuh tempu yang kesekian kali Ya Rasulullah Jadi Karena sudah berkali-kali Saya ini bingung katanya Mau ngomong apa dengan Teman saya yang sudah baik Ngasih pinjaman ini Terus Rasulullah Ngomong seperti ini Mau gak kamu Saya kasih Sesuatu Yang insya Allah akan membuat Hutang kamu akan terbayar Ada delapan hal yang mesti kamu catat Agar kamu Salah satunya itu Bisa bayar hutang Lapan hal yang kamu harus catat itu Ada dalam Satu doa Doa ini mungkin setiap hari kita baca Tapi sayangnya Kita Tidak begitu Apa ya Tidak begitu Faham dan menjiwai doa ini Apa doa itu Doa itu adalah Saya yakin pemirsa Setiap hari baca doa ini Lapan itu adalah Kita tidak boleh Hami wal hazan Tidak boleh gelisah Jadi kalau kita ada masalah Usaha kita masalah Misalnya seperti itu Kita gak boleh terus Jadi terbawa masalah itu Terus Terus jadi gelisah Terus sedih Kemana-mana Sedih gitu Ngomong masalah itu Terus Kemudian Hami wal hazan Ajri wal kasal Yang ketiga Keempat itu Ajri wal kasal Lemah dan malas Jadi Gimana mau hebat Kalau kita itu Lemah dan malas Bangun Harusnya bangunnya pagi Tapi Aduh susah aku Kalau sudah Ini Gimana ini Mau bayar hutang Susah bangunnya Gak bisa Kalau kita sudah Hami wal Ajri wal kasal Lemah Malas pula Nah yang Yang kelima Ke enam ini Ini yang Sering juga Kena di kita Yaitu Jubni wal bukhel Kecik kundu Bahasa kelembang Nah kecik kundu Ini gak boleh Setelah kita Susun FS Untuk bangkit Maka kita harus Semangat terus Jubni Gak boleh takut Jubni wal bukhel Gak boleh pelit juga Nah yang Yang ke Tujuh dan ke lapal Itu adalah Gola batid daini Wa kohrir rijal Gola batid daini Wa kohrir rijal Itu adalah Kita itu Minta hindarkan Dari hutang Jadi kalau ada hutang Hutang itu boleh Tapi harus bijaksana Tetapi Sedapat mungkin Hutang itu harus dihindari Dan yang delapan Itu adalah Kita minta hindarkan Dari orang-orang yang akan Menganiaya kita Menyusahkan kita Jadi delapan hal ini Menurut saya Harusnya sudah Sudah menjadi Apa ya Patokan Atau pakem kita Untuk membuat diri kita Selaku pengusaha Itu jadi hebat Mungkin itu yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Delapan hal ini Menjadi renungan Bagi kita semua Terutama Bagi Pemirsa Mungkin yang pada saat ini Ada masalah Dalam berdagang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa